Meski negara telah memberikan kuota 30% bagi perempuan untuk duduk di parlemen, namun dalam kampanye politik yang semakin intens, perempuan dalam politik seringkali dihadapkan pada stigma yang tidak adil. Mereka seringkali dipandang sebatas sebagai objek yang dimanfaatkan untuk menarik perhatian pemilih dengan cara yang kurang berwibawa, yakni dengan menjual sensualitas belaka. Lantas, seperti apakah pandangan para sifitas akademika Universitas Sasanudin menanggapi stigma tersebut? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Kelompok Panitia Penguutan Suara atau dikenal dengan KPPS, salah satunya di Kabupaten Sleman, diduga melakukan pemangkasan pengadaan konsumsi snackbox pelantikan KPPS Kabupaten Sleman. Snackbox pada acara pelantikan KPPS Sleman harganya hanya Rp2.500 untuk 24.199 orang, tidak sesuai dengan kesepakatan antara KPU dengan vendor PT Jujur Kinario Projo. Kesepakatan yang disepakati seharusnya Rp15.000 per orang untuk 24.199 orang. Dosen ilmu politik UNHAS turut menanggapi isu dugaan korupsi dana KPPS. Saya rasa ini hal yang keterlaluan ya, korupsi dana KPPS. Saya tahu bahwa dana KPPS itu sangat terbatas gitu ya. Uang untuk membayar panitia-panitia ad hoc pemilu ini jumlahnya sangat terbatas gitu. Dan kalau kita bisa bilang sebenarnya jumlahnya tidak manusiawi. Dan kalau itu kemudian dikorupsi lagi, ini tentu keterlaluan. Diperlukan pengawasan yang ketat kepada anggota KPPS dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mengawal Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Penyelenggara pemilu di tingkat TPS ini, panitia penunggung-mungutan suara ini kemudian terganggu, bisa jadi kemudian itu mempengaruhi hasil pemilu. Karena misalnya begini, kalau PPSnya tidak sejahtera, terus ada pihak-pihak yang kemudian mengiming-imingi mereka untuk mempengaruhi hasil pemilu dan segala macam, ini bisa mengganggu ataupun merusak proses-proses demokrasi kita, proses demokrasi elektoral kita. Makanya meskipun dianggap sepele terkait hanya misalnya pembayaran honol, terkait kesejahteraan panitia di TPS, tapi dampaknya bisa sangat besar. Orang-orang yang menjadi panitia pengumutan suara ini tetap terpenuhi haknya, tidak terabaikan kesejahteraannya di TPS, sehingga kemudian pemilu juga tugas-tugas mereka dalam proses pemungutan suara bisa berjalan dengan baik. Kesejahteraan anggota kelompok panitia pemungutan suara akan mempengaruhi hasil pemilu. Aminah Rahmat, Tasliya Ramadhani, Unhas TV